Jambu biji Cara perawatan tanaman jambu bangkok atau jambu biji agar cepat berbuah Jambu biji atau jambu bangkok adalah salah satu tanaman buah tropis Tanaman buah jambu biji ini berasal dari Brazil yang kemudian menyebar ke Indonesia melalui Thailand Jambu biji memiliki buah berwarna hijau dengan daging buah berwarna merah atau putih dan memiliki rasa manis asam Jambu biji memiliki berbagai manfaat diantaranya, mencegah kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan lain sebagainya Ada beberapa jenis atau macam jambu biji diantaranya jambu bangkok, jambu sukun, jambu kristal, jambu tanjung barat, jambu getas merah dan jambu Australia Jambu bangkok merupakan jenis jambu biji yang berasal dari Bangkok, Thailand Keunggulan jambu bangkok ini terletak pada ukuran, rasa, dan warnanya Ukuran jambu bangkok tergolong besar dengan panjang sekitar 6-7 cm, dan diameter sekitar 5 cm Rasanya sangat manis dengan kandungan sedikit air, sehingga teksturnya agak keras Buah jambu bangkok muda berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tua merah bergaris hijau kekuningan Berikut cara pemeliharaan atau perawatan tanaman jambu bangkok Lakukan penyiraman secara rutin sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari Selain itu, lakukan pula penyiangan pada gulama yang tumbuh di sekitar tanaman jambu Jika ada bibit jambu biji yang mati, maka segera lakukan penyulaman dan ganti dengan tanaman yang baru Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman jambu biji, perlu dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kanda Ang, TSP, Urea dan ZK dengan cara ditaburkan di sekeliling pohon Berikut cara pemanenan jambu bangkok Jambu bangkok akan mulai berbuah setelah berumur sekitar 2-3 tahun Pabila berasal dari biji dan jika berasal dari cangkok atau okulasi jambu bangkok Akan mulai berbuah setelah berumur sekitar 6 bulan Semoga bermanfaat, terima kasih Jambu bangkok akan mulai berumur sekitar 5 bulan Jambu bangkok akan mulai berumur sekitar 5 bulan Jambu bangkok akan mulai berumur sekitar 5 bulan Jambu bangkok akan mulai berumur sekitar 5 bulan